Intro Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel Prawito.com Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat setup baru di dalam MongoDB Atlas Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara register di MongoDB Kemudian kita sudah masuk ke dashboard di mana kita bisa melihat MongoDB Atlas kita Baik yang selanjutnya harus dilakukan adalah karena kita akan menggunakan MongoDB secara gratis atau free Di mana setiap projectnya hanya dibatasi hanya satu cluster saja ketika kita menggunakan fitur yang free atau tidak berbayar Sehingga kalau kita create a new cluster di sini Kita sudah tidak bisa membuat cluster baru lagi karena disini saya sudah memberikan sampel bahwa saya membuka cluster saya yang lama atau project saya yang lama Sehingga untuk membuat cluster baru secara free kita harus membuat project baru Nah kalau kalian menggunakan yang versi berbayar kalian tinggal membuat cluster saja tidak perlu membuat project baru Nah karena saya akan menggunakan yang free maka saya akan membuat project baru Nah caranya kita masuk ke sini kemudian kita new project Kita masukkan project namenya kita akan berikan nama burn blog Kita lanjutkan next Kita pilih siapa yang menjadi ownernya kita bisa memasukkan juga email yang lain kalau kita menginginkannya Create project Nah sekarang kita sudah memiliki project baru sehingga kalau kita sudah memiliki project baru kita bisa membuat cluster yang baru juga secara free Selanjutnya kita build a cluster Nah disini sekarang ada opsi untuk create a cluster secara free karena kita menggunakan project baru Nah disini kita boleh memberikan value yang default untuk setupnya disini Atau kita bisa pilih server terdekat yaitu di Singapore Kemudian disini pastinya kita akan menggunakan yang free Selanjutnya setting kalau kalian mau menambahkan setting juga boleh Dan cluster name Nah disini clusternya boleh kita ganti sesuai dengan nama cluster yang kalian inginkan Saya akan membiarkan namanya default cluster 0 disini ya Create cluster kalau sudah Nah prosesnya cukup lama kita biarkan saja dulu sampai prosesnya selesai Selanjutnya kita akan masuk ke setup security disini Yang pertama kita akan membuat database access Nah ini perlu kita buat dimana untuk masuk ke dalam database kita Kita perlu membuat user access sehingga kita bisa melimit siapa saja yang boleh masuk ke dalam database kita Nah disini pertama kita akan add new database user Nah kita akan menggunakan authentication methodnya menggunakan password Bisa kalian masukkan sendiri nanti passwordnya atau bisa di generate Pertama kita masukkan dulu usernya Passwordnya saya akan generate Kemudian kita akan lihat ya jangan lupa ini kita simpan passwordnya Karena password ini akan kita gunakan nantinya untuk mengakses mengodebi atlas kita Kemudian kita akan berikan privileges sebagai apa Sebagai atlas admin atau read and write to any database Saya akan membuat user ini hanya bisa mengakses Oke kemudian kalau sudah kita akan tambahkan add user Sekarang kita sudah memiliki user baru untuk database kita Selanjutnya kita akan membuat network access disini Kita perlu melakukan whitelist untuk IP kita Maksudnya adalah kita akan setting laptop yang kita miliki Supaya bisa mengakses mengodebi atlas ini Kenapa kita perlu melakukan IP whitelist Tujuannya adalah supaya mengodebi ini tidak bisa diakses dari manapun Kecuali dari IP yang telah kita setup Jadi meskipun saya membuka video ini secara terbuka Kalian bisa melihat setupnya kemudian data dan lain-lainnya Tapi karena IPnya saya setup untuk IP saya Maka kalian tidak akan bisa mengakses mengodebi atlas milik saya Nah disini saya akan masukkan add IP address Disini kita masukkan IP yang kita perlukan IP mana yang kita izinkan untuk mengakses mengodebi atlas ini Saya akan menggunakan current IP address yaitu IP address saya Kemudian kita juga bisa mengizinkan low access from anywhere Tapi saya tidak mengizinkannya Bagi kalian yang ingin membuka databasenya bisa melakukan ini Namun saya spesifik mengizinkan whitelist hanya IP dari saya saja Lalu saya confirm Nah disini sudah ada keterangan bahwa Yang bisa mengakses mengodebi atlas ini Hanya IP address saya Ini untuk membuat mengodebi atlas ini lebih secure lagi Karena IP address yang lain tidak bisa mengakses mengodebi atlas saya Baik kita akan lihat nanti status ini sampai selesai Kemudian kita lihat klusternya juga Klusternya masih proses Dan kita akan tunggu prosesnya sampai selesai untuk keseluruhannya Baik disini proses untuk setup mengodebi atlas telah selesai Dimana kalau saya summary Proses yang perlu dilakukan ketika kita ingin menggunakan mengodebi atlas secara free Pertama kita harus membuat proyek baru Kemudian setelah proyek baru terbuat Kita harus membuat kluster Kita akan menentukan dimana servernya dibuat segala macamnya Kemudian setelah kluster selesai Kita harus membuat database akses Bertujuan untuk menambahkan user baru dan juga password di dalamnya Sehingga hanya user tertentu yang bisa mengakses dengan username dan juga passwordnya Kemudian setelah selesai kita akan memberikan network akses Dimana kita akan menentukan IP mana saja yang bisa mengakses database kita Kita juga bisa memberikan akses dari IP mana saja atau kita buka secara umum Dengan melakukan setup di network akses Kita tunggu sampai prosesnya selesai Dan memang secara waktu proses setup ini cukup memakan banyak waktu Tapi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Biasanya ketika prosesnya berjalan Box disini akan bergaris seperti tadi ya Sekarang sudah selesai Sehingga proses atau box garisnya disini sudah hilang Demikian setup untuk MongoDB Atlas Semoga bermanfaat Jangan lupa likeましょう Terima kasih.